Intro Halo teman-teman, disini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung nilai limit Nah, untuk soal ini kita diminta untuk menghitung limit x mendekati tahinga pada fungsi akar 3x ditambah 4x kemudian dikurangi dengan akar 9x dikurangi 3 dan kemudian dibagi dengan 7 kali akar x dikurangi dengan 1 Nah, untuk menghitung limit ini maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus mencari dari bentuk sederhananya dengan cara pertama limit ini setiap ruasnya kita bagi dengan nilai x yaitu akan menjadi seperti ini limit untuk x mendekati tahinga pada ini setiap ruas akan kita bagi dengan x menjadi 3 dibagi x ditambah 4x dibagi dengan x dikurangi dengan akar 9x dibagi x dikurangi 3 dibagi dengan x kemudian bagian bawahnya menjadi 7 akar x kemudian bagian bawahnya menjadi 7 akar x dibagi dengan x dikurangi dengan 1 dibagi dengan x akibatnya fungsi limit ini akan menjadi limit untuk x mendekati tahinga dari bentuk ini adalah sama dengan akar dari 3 dibagi dengan x 3 dibagi dengan x ditambah 4 dikurangi akar 9 dikurangi dengan 3 dikurangi x menjadi jadi bawahnya yang di bagian bawah ini adalah 7 dikalikan dengan akar x dibagi x dikurangi dengan 1 per x nah jika nilai x ini adalah sama dengan tahinga maka nilai dari 1 dibagi x ini sama dengan 0 dan perhitungan limit tadi akan berubah menjadi ini adalah yang semua yang dibagi x yaitu ini 3 dibagi x ini adalah 0 maka dapat kita tulis ini adalah 0 tambah 4 dikurangi dengan 9 dikurangi 0 dibagi dengan 7 kali akar x dibagi x ini adalah akar 1 dikurangi dengan 0 ini juga 0 maka akan berubah menjadi limit ini perhitungannya adalah akar 4 dikurangi akar 9 dibagi dengan 7 karena akar 1 adalah 1 sehingga menjadi 2 akar 4 adalah 2 dikurangi 9 ini diakarkan adalah 3 jadi 2 dikurangi 3 dibagi dengan 7 sama dengan min 1 per 7 jadi jawabannya adalah negatif 1 per 7 atau dalam soal ini adalah pilihan B selamat menikmati Terima kasih.